Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang gagang weeper Gagang weeper ini sebenarnya universal Unit mobil selalu ada Karena ini kemarin ada teman yang bertanya Bagaimana untuk meluruskan weeper lagi Ya ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman Jadi ini kita lepaskan dulu Untuk cup penutup dari baut weepernya Ini bahannya adalah karet Jadi pakai kuku diungkit saja bisa terlepas Selanjutnya dengan menggunakan kunci pas Atau kunci soket seperti yang saya gunakan Ini tinggal diputar saja berlawanan arah jarum jam Maka baut pengunci gagang weeper ini sudah bisa dilepaskan Biasanya yang digunakan adalah kunci 12 Atau ada juga yang kunci 10 Tidak masalah tinggal disesuaikan saja Lalu teman-teman jangan digoyang Goyang di ujungnya tapi goyang pada pangkalnya Terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan tanpa merusak secara mekanikal Banyak kasus melepas gagang weeper ini Malah memecah kaca karena kurang berhati-hati Jadi teman-teman saya ingatkan berhati-hatilah Oke berikutnya bagaimana memasangkan kembali Ini masih model tertekuk seperti ini Jadi masukkan dipas-pasin Kalau dibaringin terlalu tinggi Geser lagi agak ke bawah teman-teman Angkat tancapin lagi Nah ini kalau sudah dirasa cukup seperti ini Barulah kita kuatkan dengan bautnya Kita kuncikan lagi dengan bautnya Jadi kalau menjawab pertanyaan teman-teman tadi Bagaimana meluruskan Ya lepas saja bautnya Lalu kita geser-geser Sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan Apabila sudah dirasa cukup Tinggal dikuatkan saja Dengan kondisi weeper masih tertegak seperti ini teman-teman Karena ketika dikuncupkan seperti ini Dia ada springnya yang juga akan menarik Agak sulit melakukannya Oke lakukan hal yang sama Untuk gagang weeper sebelahnya Terserah teman-teman Kalau masih terlalu tinggi Tinggal digeser saja pangkalnya Sampai dirasa pas seperti ini Biasanya memang untuk yang panjang Ini adalah sebelah kanan Kalau dari kursi pengemudi Ini dia lebih datar karena lebih panjang Lalu yang kecil yang sebelah penumpang Biasanya dia ada sudutnya memang Nah salah satu trik lagi sebelum kita tutup Dengan karet penutup bautnya Ini saya kasih grease teman-teman Karena banyak kejadian Ini bautnya menjadi berkarat Karena memang posisinya di luar dan rentan terhadap uap-uap air Ya setelah kasih grease Tinggal tancapin saja Sangat mudah bisa teman-teman lakukan di rumah Ya ini terlihat seperti ini Kalaupun yang ada yang agak bergeser Silahkan diajas saja sesuai dengan kebutuhan Sangat mudah teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah Itu saja sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu like dan subscribe Channel Doni Senwaji Untuk informasi-informasi menarik lainnya